Intro Halo selamat pagi para pemirsa Sang Pendeta Pagi hari ini kita coba mendengarkan Firman Tuhan dari Injil Markus Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Kepada penggemar Sang Pendeta Yang mana Sang Pendeta sudah mencapai 50 ribu subscriber Ini suatu prestasi yang baik Dari saudara-saudara sekalian Baik saudara-saudara Sebelum kita mendengar firman Tuhan Baiklah kita sebentar berdoa Dan menyanyikan sebuah lagu pujian Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendamu Di atas bumi Seperti di dalam surga Tuhan Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Dimana kami boleh berkumpul Untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan Kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarkanlah kerman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini Dapat bekerja sesuai kehendakmu Bapak ini akan disampaikan Supaya kami dapat menjadi berkat Buat kami semua Buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu Kami mohon Siapkan hati kami ya Tuhan Supaya menjadi pendengar yang baik Dan dapat mendengar firman yang disampaikan Terima kasih Tuhan Kami sambut firmanmu Hanya di dalam langkah Tuhan Yesus Kami bersyukur Amin Kami dari yang jalan Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau Maka datanglah orang banyak Yang sangat besar jumlahnya mengurungi Nidia Sehingga ia naik ke sebuah peranian yang sedang Sedangkan semua orang banyak hidup di dalam Di tepi danau itu Dan ia mengajarkan banyak hal Dalam perumpamaan kepada mereka Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka Dengarlah Adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan memakannya sampai habis Sebagian Jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia Dan menjadi kering karena tidak berakal Sebagian lagi Jatuh di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Sehingga ia tidak berbuah Dan sebagian Jatuh di tanah yang baik Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah Hasilnya ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 100 kali lipat Dan katanya Siapa mempunyai telinga untuk mendengar Tendaklah ia mendengar Ketika ia sendirian Pengikut-pengikutnya Dan kedua belas murid itu Menanyakan dia tentang perumpamaan itu Jawabnya Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang luar Segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan Supaya sekalipun melihat Mereka tidak menangkap Sekalipun mendengar Mereka tidak mengerti Supaya mereka jangan berbalik Dan tetap menampun Lalu ia berkata kepada mereka Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian Bagaimana kamu dapat memahami Semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman Orang-orang yang diminggir jalan Tempat firman yang ditaburkan Ialah mereka yang menangkap firman Lalu datanglah iblis Dan mengambil firman Dan memilih taburkan di dalam mereka Demikian juga yang ditaburkan Di tanah yang berbantu-bantu Ialah orang-orang yang mendengar firman itu Dan segera menerimanya Tetapi mereka tidak berlanggan Dan melihat sempurna saja Apabila kemudian datang penindasan Atau penganiayaan karena firman itu Mereka segera menetap Dan yang lain dialah Yang ditaburkan di tengah semak muli Itulah yang mendengar firman ini Lalu kekhawatiran dunia ini Dan tipu daya kekayaan Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain Masuklah mengimpit firman itu Sehingga tidak berbuah Dan akhirnya Yang ditaburkan di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar Dan menyambut firman itu Lalu berbuah Ada yang 30 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 100 Lalu Yesus berkata kepada penahit Orang membawa perintah Bukan supaya ditempatkan di bawah kantan Atau membawa tempat tidur Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi Yang tidak akan dinyatakan Dan tidak ada sesuatu yang rahasia Yang tidak akan tersingkat Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Lalu ia berkata lagi Camkanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu Akan ditambah lagi kepadamu Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Lalu kata Yesus Beginilah hal kerajaan alat Seumpama orang yang menaburkan penih di tanah Lalu pada malam hari ia tidur Dan pada siang hari ia bangun Dan penih itu mengeluarkan tunas Dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya Tidak diketahui orang itu Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah Pula-pula tangkainya Lalu bulirnya Kemudian butir-butir yang penuh Sini dalam bulir itu Apabila buah itu sudah cukup masak Orang itu segera menyapit Sebab musim menuai sudah tiba Katanya lagi Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan alat itu Atau dengan perumpamaan Manakah hendaknya kita menggambarkannya Hal kerajaan itu Seumpama biji sesawi Yang ditaburkan di tanah Memang Biji itu yang paling kecil Daripada segala jenis benih yang ada di bumi Tetapi apabila ia ditaburkan Ia tumbuh Dan menjadi lebih besar Daripada segala sayuran yang lain Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar Sehingga burung-burung di udara Dan pembesaran dalam rohnya Dalam banyak perumpamaan Yang semacam itu Ia memberitakan firman kepada mereka Sesuai dengan pengertian mereka Dan tanpa perumpamaan Ia tidak berkata-kata kepada mereka Tetapi kepada murid-muridnya Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri Pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke sebelah Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak Dan membawa Yesus Beserta dengan mereka Dalam perahu Dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain Juga menyertai dia Lalu menemuklah Taufan yang sangat dasar Dan ombak menyembur Masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu Mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di murid-muridnya Di sebuah tilang Maka murid-muridnya Membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Kau tidak peduli Kau kita berasa Ia tumpah Menghati angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam Menanglah Lalu angin itu reda Dan danau itu Menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang Kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun Taat kepadanya Terima kasih telah menonton